Soal masalah pekerja migran Indonesia Ini kita ingin termasuk dari Lampung Mungkin nanti Pak Kadis bisa sampaikan angka-angkanya Soal pekerja migran Indonesia ada berapa sumpah dalam satu tahun Artinya termasuk banyaknya pekerja migran itu kan karena ketersediaan lapangan kerja mungkin Di lokal yang kurang Nah kemudian bagaimana dengan para pekerja migran Indonesia ini Apalagi di masa pandemi ini banyak juga negara-negara yang mereka tidak menerima pekerja migran Karena akibat COVID-19 ini Seperti apa kondisinya Pak Kadis? Pertama mungkin kalau dibilang terbatasnya peluang usaha yang ada di daerah juga tidak sepenuhnya Tetapi mungkin dari sisi pendapatan juga yang memotivasi calon pekerja kita untuk ke luar negeri Selisih gaji Artinya bukan semata-mata dari kesempatan pulang usaha Tapi dari sisi pendapatan yang diinginkan oleh calon pekerja kita Memang rata-rata pendapatan bekerja di luar negeri saat ini lebih besar dibanding Tapi di sisi lain resikonya tinggi juga Kita ini di posisi sekarang itu kalau tidak salah saya dapat data kemarin itu dari pusdatin Sudah mencapai di angka 21 ribu Pak Ya ini terbesar nomor lima ya secara nasional Jadi kita termasuk yang terbesar pekerja migran Indonesia kita yang bekerja di luar negeri Oke dulu pernah sempat itu 21 ribu selama tahun di 2020 20 ini sampai di November kemarin Sampai November Sampai di November data pusdatin kita sementara itu Tentu itu terkait juga dengan BP2MI ya Data dari BP2MI Nah kita harapkan sebetulnya Kalau porsinya sekarang itu sih lebih banyak ke informal Mungkin 60-40% kita harapkan ke depan itu nanti lebih banyak ke formalnya Yang ke luar negeri itu tidak lagi ke informal ya Karena kalau ke informal sebetulnya hanya nanti menyesuaikan tingkat upahnya saja yang perlu disini Nah terkait dengan pandemi COVID-19 memang ada beberapa negara yang masih lockdown Ini juga menjadi kendala kita dan kita harapkan untuk sementara Para pekerja migran itu bisa bekerja di antar daerah akad Jadi antar kerja antar daerah Oke Ada misalnya di Batam, di Surabaya dan sebagainya Kita juga sedang bekerjasama dengan perusahaan-perusahaan penyediakan ada kerja ini Untuk dapat merekrut mereka Supaya mereka sementara negara tujuan mereka Seperti Malaysia gitu masih ditutup Ini supaya bisa nanti direkrut Nah satu hal yang kami harapkan Saya menghimbau ya Pak ya Karena dalam tahun 2020 ini saja Saya itu langsung saya ikut nangani langsung Sekitar ada 14 Termasuk ABK Bukan hanya PMP Yang bisa dikatakan rata-rata non-prosedural Ada juga awalnya dia prosedural Tetapi di tengah perjalanan dia statusnya non-prosedural Kami mengharapkan atau istilahnya Ilegal Non-prosedural atau ilegal Kami berharap melalui kesempatan ini Terutama peran serta dari Kepala Desa Sebagai garda terdepan Agar betul-betul dapat mengeleksi Memonitor, memantau Warganya untuk Membuat rekomendasi bekerja ke luar negeri Jangan sampai mereka ada yang tidak Prosedural atau ilegal Sehingga tidak ada lagi korban-korban Yang seperti saya sampaikan tadi Ada yang Ya maaf ngomong Mau pulang saja sudah tidak bisa lagi Tidak punya ongkos dan sebagainya Akibat mereka tidak ditangani secara manusiawi Oleh user-user yang ada di luar negeri Saya kira itu Ya ya Jadi artinya memang Banyak kan masalah Pekerja migran kita itu Terutama yang mereka itu di sektor informal Seperti asli rumah tangga Yang memang diberangkatkan itu Mereka tidak secara resmi Sehingga mereka kemudian banyak mengalami Persoalan-persoalan hukum di negara tujuan Gitu ya Nah artinya Bagaimana kemudian meminimalisir angka tersebut Pak Kadis Sehingga Supaya memang Kalau dia hanya bekerja di sektor informal Atau sebagai asli rumah tangga Lebih bagus Tidak usah Apa namanya itu Berangkat menjadi pekerja migran Indonesia Artinya lebih bagus mencari pekerjaan Dalam negeri saja Bagaimana solusinya Pak? Yang pertama mungkin Pak Sehatan Kita insya Allah nanti 2021 Nanti akan lebih mengfungsikan Peranan perangkat desa yang ada Ya mungkin kita juga nanti Akan Bekerja sama Jadi PT GMI Penyedia penempatan pekerja migran ini Akan bekerja sama dengan Boomdesk-boomdesk yang ada di desa Baik dalam hal penempatan Maupun dalam hal penyediaan Dalam hal pembiayaan Pembiayaan mereka untuk berangkat Sehingga Tidak ada lagi Warga-warga kita yang jalan Keluar negeri Akibat Ya Katakanlah orang-orang yang tidak bertanggung jawab ini Yang dicomot begitu saja keluar Dengan Kadang-kadang ada juga yang sampai identitasnya itu Ya dipalsukan Ya sehingga kemarin juga kita ada Dan kita lacak sampai perusahaan itu Supaya mereka mau bertanggung jawab Kemudian yang kedua kita juga Meningkatkan pengawasan Tadi sudah saya sampaikan Akan membuka LTSA tadi Ya Layanan satu pintu tadi Satu atap tadi Dalam memfasilitasi mereka untuk bekerja di luar negeri Dan yang ketiga kita akan betul-betul Mendegakkan law enforcement Mendegakkan hukum ini Kita masih sampai sekarang Masih Menyelidiki Memproses Kasus yang kemarin meninggal Dan Perusahaan pendapatan itu Bisa dikatakan Tidak bertanggung jawab Sebenarnya terhadap Pekerja migran Nah ini mas Denny Ini kan kemarin Sempat rame-rame nih Soal undang-undang omnibus law Undang-undang cipta kerja Ini kan sudah disahkan pemerintah Nah seperti apa Dampaknya ini Mas Denny Ya kalau dampak Sudah pasti ada Oke Dampak sudah pasti ada Tapi kita memang melihat disitu Terkait hitungan pesangon Yang seharusnya Pembayaran pesangon itu 32 bulan Menjadi 25 Ya Sehingga 19 diterapkan 6 itu Untuk Pelatihan Oke Nah ini kan sudah satu Sudah Mengurangi Daripada hak Daripada Buruh tersebut Terjadinya PHK tersebut Oke Nah Ketika itu juga Ada masalah Kontrak Perjanjian kerja waktu Tidak tertentu Yang memang itu dilakukan Yang tidak ada batas Dan statusnya kontrak Seumur hidup Oke Ya kan Nah sementara kan kontrak itu kan Dengan adanya Penempatan Assourcing di 5 komponen Ini malah merebak Lebih-lebih banyak Komponen yang boleh Dilakukan oleh pihak ketiga Sehingga Tidak ada lagi Pengangkatan karyawan Nah ini kan untuk apa Kalaupun memang ini nanti Siswa yang dia kuliah Setelah sarjana Dia bekerja Tapi statusnya tidak ada Pengangkatan karyawan Nah ini kan sangat juga merugikan Dampak kedepannya Gitu Kalau hal-hal lain saya bilang Ya relatif Khusus dari ketenaga kerjaan Relatif enggak terlalu Jauh drastis lah Ya kan Kalau masalah Upah Ya kan Kenaikan upah juga Saya rasa Kalaupun memang itu yang diberlakukan Tidak ada kenaikan juga kan Ini sangat Sangat merugikan buruh juga Pak si otang kan gitu kan Nah ini dampak-dampak Adanya undang-undang Sementara kerjaan Karena Jujur Kemarin kami dari Serikat buruh Atau peskat kerja Ini menolak Karena itu sangat Yang sudah diberlakukan Di undang-undang 13 saja Masih belum Puas 100% 100% 100% Ditambah lagi Adanya undang-undang cipta kerja Sehingga Ya ada apa namanya Sangat Memperhatinkan Atau Kaum-kaum marginal Kaum-kaum bahag buruh Tapi sorry Begini Undang-undang cipta kerja ini kan Tidak secara otomatis Berlaku Nanti diatur lagi Dia berdasarkan Peraturan Apa namanya itu Pemerintah Gitu ya kan Ada PP nya lagi Apakah PP nya ini Ya Sudah dibuat Sehingga Sudah Apa namanya Di 2021 Secara otomatis Sudah berlaku gitu Kalau PP Kan Itu harapan kami Oke Nah ini kan lagi ada Pengujian juga Uji materi di MK Kait undang-undang Omnibus Tau Cipta kerja itu Kita juga gak tahu Karena baru disahkan oleh Pak Presiden Berkait 1000 Halaman Yang tadinya 800 sekian Jadi 1022 Kalau gak salah Nah sehingga Harapan besar kami Kalau adanya Pres tersebut Sehingga Ini sangat-sangat Pemerintah Ini di tengah Artinya Perusahaan gak merasa Diberatkan Buruh dan pekerja juga Gak terlalu Di rugi Nah itu harapan kami Dari Serikat kerja Artinya Undang-undang Cipta kerja itu Kan ada turunannya lagi Gitu ya kan Ada PP nya lagi Gitu Nah Ini apakah Sudah Di Apa namanya Itu PP nya sudah Digarap Gitu dan Disosialisasikan Dengan Organisasi buruh Atau seperti apa Mas Din Kalau PP nya tadi Belum Belum ya Karena ini kan Baru Baru Sebulan ini ya Pak Kadis Kalau gak salah Pengesahan Undang-undang Cipta kerja Artinya Untuk diberakukan Di 2021 Untuk terkait Masalah Pres tadi Atau PP Itu belum Diterbitkan Oke Itu berlaku Dari kapan Pak Kadis Maksudnya undang-undang Undang-undang cipta kerja Itu Untuk undang berlaku Sehingga ditendak Ditendak Diundangkan Di lembar negara Jadi begini Undang-undang cipta kerja Ini atau Omnibus law Nomor 11 Ini Nomor 11 Ini kan Sebetulnya Bukan Membicarkan Bukan Membicarkan Masalah Tenaga kerjaan Ada 11 Klaster Satunya Ada Klaster Tenaga kerjaan Ya Nah memang Sudah berulang kali Ada pro konta Dan ini disampaikan oleh Serikat pekerja Atau buruh yang ada di Lampung Dan kita juga sudah Ikut Mendengarkan langsung Aspirasi mereka Dan bahkan Aspirasi dari Serikat pekerja Atau buruh yang ada di Lampung Kita sudah teruskan Ke kementerian Bementeri tenaga kerja Termasuk Informasinya Pihak dewan Juga sudah meneruskan Ke DPR RI Tapi kan ini Keputusannya Bukan ada di daerah Itu adalah Panahnya pusat Nah satu-satunya Harapan kami Saya juga waktu itu Dinas tenaga kerja Juga ikut Workshop Di UNILA Kemarin Membahas masalah ini Saya kira begini pak Solusinya adalah Karena PP ini Masih dalam Tahap proses Masih dalam Hak penyelesaian Mungkin Apa-apa Yang menurut Serikat pekerja Atau buruh itu Dipandang Merugikan Sebagai anak bangsa Saya bukan Sebagai seorang pejabat Saya juga Enggak islas Kalau memang ada Yang dirugikan Terutama tadi Menyangkut Kontrak seumur hidup Kemudian Atau Adanya outsourcing Yang Di semua Jenis pekerjaan Saya kira Juga Enggak Enggak Sependapat Kalau memang itu Tapi kami sendiri Masih dalam mengkaji Juga pak Karena masih baru Artinya kan Turunan aturan Pemerintahnya Kan belum ada Itu nanti Kami minta Masukkan Dari semua Termasuk Serikat pekerja Buruh Termasuk Elemen masyarakat Lainnya Untuk menyampaikan Aspirasi Melalui kami Kami akan teruskan Yang menyebut Ketenagaan kerjaan Kita akan teruskan Sebagai bahan Sebagai bahan pertimbangan Dalam Memberikan Masukan Untuk Penatapan Penerbitan PP-nya nanti Pemerintah itu Termasuk tadi Katanya berkurang Pesangon Kalau pesangon ini Memang Sudah ada Alasan tertentunya Yang memberatkan Perusahaan Tetapi ini pun masih Kalau memang Menjadi Masalah utama Ini perlu disampaikan Kepada kami Supaya ini Nanti Setidaknya Ini menjadi pertimbangan Dalam Penatapan PP-nya Yang akan datang Jadi tidak ada Perusahaan Warga Terutama Pekerja Kita yang Dirugikan Seperti misalnya TKA TKA itu Semua Lini itu Saya kira Enggak Kalau itu Saya kira Masih tetap Mengacu kepada Perpres 20 Itu tetap Kementerian Pernama Nakar 10 Tahun 2018 Tidak semua Jenis pekerjaan Itu Dipungsikan Di perusahaan Melalui TKA Artinya Ini kan Kita masih Menunggu turunannya Peraturan Pemerintahnya Supaya Kemudian Kita bisa Memberikan Tanggapan Artinya Sampai sekarang Ketika Peraturan Pemerintahnya Belum turun Kita belum Bisa Semua Menyumpulkan Seperti tadi Yang disampaikan Oleh Mas Dini Itu ya Kan Undang-undang Cipta kerja Itu Berarti Belum berlaku Sebelum Ada turunan Peraturan Pemerintahnya Seperti itu ya Nah kemudian Gak terasa nih Pak Kadis Sama Mas Dini Kita udah ngobrol Ternyata dari tadi Udah dikode Udah satu jam lebih Gitu Bonus Nah ini mungkin Closing statement Dari Mas Dini dulu Silahkan Apa yang mau Disampaikan Dengan Masyarakat kita Di Provinsi Lampung Terkait diskusi kita Hari ini Silahkan Mas Dini Ya harapan kita Dari serikat Tentu Nikat di persoalan Wabah Corona Yang saat ini terjadi Ya Betul-betul Tadi kita Menghindari Kalau bisa Tidak ada Lagi Masalah Untuk Pengistirahatan Pekerja Atau buruh Yang diistirahatkan Di perusahaan Nah ketika itu Ada Trouble Atau persoalan Kedepan Harus duduk Secara Bifartit Biar ada Solusi Sehingga tadi Dengan Tidak ada Yang terjadi Pemutusan Hubungan kerja Kedepan Nah Besar harapan kami Pemerintah Lebih ketat Ya kan Untuk mengawasi Terkait masalah Keperjaan Yang memang Saat ini terjadi Dampak Corona Khusususnya Ada di Lampung Nah mungkin Itu saja Harapan kita Dari Serikat Buruh Secara Indonesia 192 Khususnya Yang ada di Lampung Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Mas Denny Nah ini dengan Pak Kadis Silahkan Pak Kadis Closing statement Yang mau disampaikan Dengan masyarakat Pemerintah kita Kupas TV hari ini Silahkan Pak Kadis Ya Pembangunan Di bidang Kenaga kerjaan Di Pemerintah Lampung ini Harus tetap Menjadi Prioritas Perhatian Pemerintah Daerah Sebagaimana Diamanatkan Dalam undang-undang Pemerintah Daerah Bahwa Urusan Ketendakar Kerjaan ini Merupakan urusan Yang wajib Jadi Harus Mendapat Prioritas Karena bagaimanapun Upaya Pembangunan Infrastruktur Tetapi Tidak dibarengi Dengan Pengurangan Tingkat Pengangguran Ini akan Berdampak Sosial Terhadap Kehidupan Masyarakat Di Lampung Oleh karena itu Saya kira Pemerintah Daerah Juga Perlu Meningkatkan Mungkin Fasilitas Termasuk Pendanaan Untuk Membiayai Keperluan-keperluan Program-program Yang ada di Dengan Senaga Kerja Provinsi Lampung Selain itu Juga Peran Serta Baik Itu dari Pihak Pelaku Usaha Atau Dunia Usaha Kemudian Serikat Pekerja Atau Buruh Juga Dalam Sama-sama Memantau Mengawasi Terhadap Kegiatan-kegiatan Yang menyangkut Ketenaga kerjaan Ini Kemudian Koordinasi Sinerkitasnya Ini sangat Kita harapkan Supaya Kedepan Di samping Tingkat Pengangguran Ini Akan kita Tekan Sebesar-besarnya Sehingga Angka pengangguran Menjadi Sekecil-kecilnya Juga Kita Ingin Supaya Pekerja Kita Ini Bisa Meningkat Kesejahteraan Saya kira demikian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Pemirsa Kupas TV Demikian tadi Bincang-bincang kami Dengan Kepala Dinas Ternak Kerja Provinsi Lampung Bapak Insunur Lukman Bapak Insunur MM Dan Ketua SBSI Bandar Lampung Bapak Deni Suryawan Semoga Diskusi kita hari ini Bisa Menambah Wawasan Kita bersama Nah 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 kemudian Kami juga Tak bosan-bosan Mengingatkan kita Semua Sekarang itu Masih di Masa Pandemi COVID-19 Untuk kita Sama-sama Juga tetap Menjaga Protokol Kesehatan Dengan Menerapkan 3M Memakai Masker Mencuci Tangan Kemudian Menghindari Kerumunan Sehingga Kita tetap Sehat Di masa Pandemi Dan juga Tetap Produktif Demikian Dari saya Donald Harisy Hotang Kita ketemu Lagi Di Diskusi Berikutnya Dengan Para narasumber Yang Menginspirasi Dan Luar biasa Sekian Dan Terima kasih